Tagar nazar pemilu sempat menjadi trending di platform media sosial X. Apa itu? Jadi cuitan yang menggunakan tagar nazar pemilu didominasi dengan janji-janji netizen apa yang akan mereka lakukan apabila calon presiden yang mereka jagokan menang di pemilu tahun ini. Sebaliknya ada juga netizen yang menggunakan tagar yang sama menjanjikan apa saja yang mereka akan lakukan apabila calon presiden yang mereka tidak jagokan kalah dalam pemilu 2024. Seperti apa cuitannya? Seperti ini. Tagar nazar pemilu pertama kali muncul di media sosial X pada 6 Januari 2024 setelah calon presiden Anies Baswedan foto bersama penyanyi King Nazar. Dari situ warganet mulai bernazar untuk pasangan calon presiden Anies dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar di media X. Tak hanya pasangan Amin, para netizen juga mulai membuat cuitan nazar tentang pasangan Capres dan Cawapres lainnya, yakni Ganjar Pranawo dan Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Pada 6 Januari terpantau ada 84 ribu cuitan menggunakan tagar nazar pemilu. Popularitas tagar tersebut memuncak di tanggal 7 Januari dengan hampir 107 ribu cuitan di media X. Namun, penggunaan tagar mulai menurun di tanggal 8 Januari dengan 13 ribu cuitan. Secara total ada 205 ribu percakapan yang menggunakan tagar nazar pemilu. Menurut Ismail Fahmi, selaku pendiri media pemantau media sosial berbasis kecerdasan buatan drone EMPRIT, munculnya tagar ini merupakan fenomena organik dan bukan diciptakan oleh perangkat lunak bot. Ini sesuatu yang sifatnya organik. Hal yang saya sudah melihat ya berbagai macam contoh, kalau saya bikin trending topic ya, baik dilakukan oleh organik, viral, atau menggunakan bot. Kalau bot itu biasanya mereka yang penting trending saja, muncul di trending topic, dan itu nggak butuh banyak. 3 ribu aja sudah bisa. 3 ribu, nggak sampai 5 ribu bahkan itu sudah bisa trending, asal sesuai dengan takutnya. Tapi ini kan lama terus. Jumlahnya sangat besar, dalam sehari satu jam aja bisa sampai 10 ribu, dan itu cukup panjang. Ini memperlihatkan bahwa tagar tadi, yaitu nazar pemilu, itu sifatnya sudah organik dan kemudian viral. Surat sekali itu kemudian kalau dibuat secara komputasional lewat bot. Ismail mengatakan tagar ini menarik banyak perhatian warga net, karena membuat mereka merasa terlibat dalam pemilu 2024. Pakar komunikasi politik Henry Satrio menilai, fenomena di media sosial tak boleh diremehkan, karena seringkali menjadi gerakan nyata. Namun bagaimanapun juga, elektabilitas para pasangan calon presiden dan wakil presiden, tidak ditentukan oleh media sosial, melainkan oleh masing-masing pasangan calon. Itu aktivitas media sosial tidak signifikan pengaruhnya terhadap elektabilitas. Tapi terhadap popularitas, dia bisa. Jadi kalau popularitas kan sudah satu kaki tuh, kemudian bagaimana mengelolanya, jadi sudah dekat sekali dengan elektabilitas. Nah, ini kita lihat juga, makanya tadi saya katakan seberapa kuat gerakan nazar pemilu ini, itu tergantung dari pasangan yang dia dukung. Kalau ternyata pasangan yang dia dukung, misalnya sekarang 0-1, itu tidak mengecewakan pendukung-pendukungnya, maka sangat mungkin gerakan nazar pemilu ini bisa sampai di 14 Februari 2024 nanti. Meski penggunaan tagar nazar pemilu sudah mulai menurun per 9 Januari 2024, tak penutup kemungkinan, tagar tersebut akan kembali memanas di media sosial, sehingga bisa berdampak pada pemilu 14 Februari mendatang. Karmel Mursalim, Kurnia Junior One, Jakarta.